Istana Pulau S, Jilid 01 Kebiasaan Lama, tradisi, yang dilanggar akan menimbulkan kutuk dan malapetaka bagi si pelanggar, demikian pendapat kuno. Padahal hakikatnya, semua itu tergantung daripada kepercayaan. Bagi yang percaya mungkin saja pelanggaran akan dihubungkan dengan sebab terjadinya suatu halangan. Sebaliknya bagi yang tidak percaya, juga tidak apa-apa dan andai kata terjadi suatu halangan, hal ini dianggap terpisah dan tidak ada hubungannya dengan pelanggaran tradisi. Betapapun juga, apa yang terjadi di hitan, yang menimpa kerajaan hitan, oleh semua rakyatnya dianggap sebagai kutuk para dewata oleh karena dosa besar yang telah dilakukan oleh seng ratu mereka. Kerajaan hitan mengalami kemerosotan hebat sekali. Kerajaan dilanda musim dingin yang hebat dan amat lama, hasil buruan amat kurang, hasil cocok tanam buruk, penyakit menular, wabah yang aneh-aneh menimpa rakyat hitan. Semua ini diperburuk dengan bentrokan-bentrokan yang timbul di antara para bangsawan yang memperebutkan kedudukan, di antara rakyat sendiri yang keadaannya amat miskin, dan perselisihan dengan suku bangsa lain karena memperebutkan air dengan daerah subur. Semua ini adalah kutukan dewa. Demikian anggapan kaum tua di hitan. Terkutuk oleh dewa karena pelanggaran hebat yang dilakukan oleh seng ratu Yalina, yaitu ibunda raja talibu yang sekarang menjadi raja hitan. Di dalam cerita mutiara hitam telah diceritakan betapa ratu Yalina itu diam-diam menjadi istri pendekar sakti suling emas, bahkan secara rahasia pula telah melahirkan dua orang bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Menurut kebiasaan lama bangsa itu, bayi kembar laki-perempuan setelah dewasa harus dikawinkan, akan tetapi ratu Yalina kembali melanggar, tidak menjodohkan kedua anaknya. Yang laki-laki, yaitu raja talibu sekarang ini, dijodohkan dengan putri mini putri panglima hitan. Sedangkan anaknya yang perempuan, yaitu Kam KW Ilan atau terkenal di dunia Kang O sebagai pendekar sakti mutiara hitam, menikah dengan Teng Hau Lam Hurid Butek Lojin. Kini suami istri itu malah meninggalkan hitan dan merantau entah kemana. Nah, semenjak ratu Yalina bersama suaminya si pendekar suling emas, pergi pula meninggalkan hitan atas kehendak suling emas untuk bertapa di puncak-puncak pegunungan Gobi, maka mulailah tampak hari-hari buruk menimpa kerajaan hitan. Hal ini bukan sekali-kali karena rajanya, yaitu raja talibu, kurang memperhatikan kerajaannya, atau berlaku lalim terhadap rakyatnya. Sama sekali tidak. Raja talibu agaknya mewarisi watak ayahnya, si pendekar sakti suling emas, hatinya tidak keras seperti watak ibunya. Dia tenang dan sabar, mencinta rakyatnya dan memerintah dengan keadilan. Akan tetapi sepandai-pandainya seorang raja, dia hanya seorang manusia juga dan apakah kekuasaan seorang manusia yang dapat dilakukan oleh seorang raja talibu terhadap bencana-bencana alam berupa musim dingin panjang di susul musim kering yang menghabiskan air serta tanah yang tidak berhasil menjadi subur? Apakah yang dapat ia lakukan terhadap ketamakan dan nafsu para bangsawan yang saling bermusuhan? Dia hanya dapat menggunakan kekuasaannya untuk meredakan keadaan, untuk mengadili segala perkara dengan bijaksana, namun tidak berdaya menahan lajunya kemunduran kerajaannya. Raja talibu dengan istrinya, putri mini yang cantik jelita, hanya mempunyai seorang anak perempuan mungil dan cantik jelita seperti ibunya, lincah nakal dan penuh keberanian seperti watak neneknya. Anak ini diberi nama putri Maya dan pada waktu itu telah berusia 10 tahun, karena ayah bundanya adalah keturunan pendekar-pendekar yang berilmu tinggi, biarpun dia seorang putri raja, semenjak kecil Maya suka sekali dengan ilmu silat. Raja talibu sebagai putra pendekar suling emas dan ratu yalina yang juga memiliki ilmu silat luar biasa, tentu saja tidak melarang putrinya belajar ilmu silat. Sebaliknya ia sendiri malah menggembeleng putrinya itu dengan ilmu silat tinggi sehingga putri Maya menjadi seorang anak perempuan yang gagah berani dan suka pergi berburu sejak kecil, malah dia mempunyai pasukan pengawal sendiri yang menemaninya pergi berburu binatang buas. Biarpun usianya baru 10 tahun, putri Maya berani menghadapi seekor biruang seorang diri saja, merobohkan binatang itu dengan anak panah atau dengan sebatang tombak panjang. Pada suatu pagi yang cerah, putri Maya sudah tampak berkeliaran di dalam hutan di sebelah barat kota Raja Hitan. Seperti biasa, kalau dia sedang berburu binatang di dalam hutan, dia berpakaian pria yang ringkas sehingga memudahkannya untuk bergerak di dalam hutan-hutan liar itu, apalagi jika bertemu binatang dan melakukan pengejaran atau pertempuran dengan binatang buas. Dan seperti biasa pula, pada pagi hari itu juga, Maya jauh meninggalkan para pengawalnya, hal yang selalu membuat para pengawal menjadi khawatir dan diam-diam merasa jengkel. Namun tidak pernah mereka mengeluh karena sesungguhnya para pengawal, seperti hampir semua orang di hitan, amat sayang kepada putri yang cantik jelita ini. Kesayangan semua orang inilah yang membuat Maya memiliki watak manja dan selalu ingin dipenuhi permintaannya. Selagi ia menyelinap di antara pohon-pohon, mengintai dan mencari binatang buruan, tiba-tiba ia dikejutkan rap kaki kuda. Hampir saja ia membentak marah karena disangkanya itu rap kaki kuda para pengawalnya. Ia marah karena suara berisik tentu saja mengganggunya, membuat takut binatang-binatang hutan yang tentu akan lari dan bersembunyi. Akan tetapi kemarahannya berubah menjadi keheranan dan ia cepat bersembunyi di balik pohon ketika melihat bahwa yang datang bukanlah pasukan pengawalnya, melainkan pasukan pilihan ayahnya yang mengangkut perlengkapan perang. Setelah pasukan itu lewat dan menghilang ke jurusan barat, Maya masih berdiri di tempat persembunyiannya sambil termenung heran memikirkan hal itu. Ayahnya telah beberapa hari pergi meninggalkan istana dan menurut ibunya, ayahnya sedang menyelidiki keadaan di perbatasan barat karena ada kabar bahwa bangsa Yucin sedang bergerak di sana, ada tanda-tanda bahwa bangsa itu mempunyai niat tidak baik terhadap kerajaan hitam dan daerahnya. Akan tetapi, mengapa ayahnya belum kembali dan sekarang malah pasukan ayahnya mengirim perbekalan perang? Apakah akan terjadi perang dengan bangsa Yucin? Ia harus pulang dan bertanya kepada ibunya. Hilanglah nafsunya untuk berburu lagi dan dia lalu berlari kembali menjumpai para pengawalnya memerintahkan mereka untuk pulang ke kota raja. Setelah tiba di istana, Maya bergegas lari memasuki kamar ibunya dan betapa kagetnya ketika ia menyaksikan ibunya sedang duduk termenung dengan muka muram dan mat merah bekas menangis. Juga tadi ia melihat bahwa para tentara telah bersiap-siap melakukan penjagaan di kota raja. Apakah yang terjadi? Maya menubruk ibunya. Ibunda, apakah yang terjadi? Mengapa pasukan ayah membawa perlengkapan perang? Mengapa pasukan-pasukan menjaga kota raja? Mengapa ibu berduka dan menangis? Putri Mimi memeluk dan mencium muka anaknya, kemudian berkata perlahan, Kutukan dewa, kutukan dewa menimpa kita, ah, aku pun ikut berdosa dan engkau. Anakku, semoga para dewa melindungimu dan tidak menimpakan kemarahannya kepadamu. Engkau tidak berdosa, putri itu tak dapat menahan keluarnya air mata. Eh, ibu, ada apakah Maya yang berhati keras dan tambah itu mendesak ibunya, sepasang matanya bersinar-sinar penuh kemarahan karena ia ingin tahu siapa yang menyebabkan ibunya berduka. Biar dewa sekalipun akan dilawannya kalau dewa membuat ibunya berduka. Putri Mimi yang cantik jelita itu menghela nafas. Wajahnya yang berkulit halus dan biasanya berwarna kemerahan, kini pucat dan alisnya berkeru tanda bahwa hatinya diliputi kegelisahan. Seharusnya ayahmu menikah dengan mutiara hitam. Hal ini sudah dikehendaki para dewa semenjak mereka berdua belum lahir. Akan tetapi, ah, nenekmu menghendaki lain. Ayahmu dikawinkan dengan orang lain. Tentu saja dewa menjadi marah dan sekaranglah tiba kutukannya menimpa keluarga kita kembali putri ini menangis. Ibu, kutukan apakah itu? Apa yang terjadi? Semenjak nenekmu, Ratu Yalina, meninggalkan hitam bersama kakekmu, negara kita selalu dirundung kemalangan. Bencana alam dan perselisihan antara bangsawan mengakibatkan penderitaan, namun semua itu masih belum seberapa, masih dapat diatasi oleh kebijaksanaan ayahmu. Akan tetapi sekarang, ahaha, beberapa orang bangsawan memerontak dan bersekutu dengan suku bangsa Yuchen. Ada yang menyeberang kepada suku bangsa Mongol dan Mancu, ada pula yang bersekutu dengan kerajaan Sang dan kini mereka itu mengetung kita. Ayahmu sendiri berusaha menginsyafkan mereka dan mengajak damai bangsa Yuchen, namun agaknya sia-sia belaka, maka jalan satu-satunya hanyalah mempertahankan negara hitam. Muka maya menjadi merah, kedua tangannya dikepalkan. Mengapa berduka, ibu? Kalau musuh datang kita lawan. Melihat sikap putrinya, di dalam tangisnya putri Mimi tersenyum dan merangkulnya. Engkau mewarisi sifat-sifat nenek dan kakekmu, akan tetapi, musuh terlalu banyak dan terlalu kuat. Betapapun juga, benar katamu, anakku, kita akan melawan. Hati ratu ini dibesarkan oleh sikap putrinya. Ia tidak tahu bahwa pada waktu itu, bangsa Mongol sudah menjadi bangsa yang amat kuat dan bangsa ini mulai mengembangkan sayapnya, dan bagaikan gelombang besar datang menelan segala sesuatu yang merintang di depannya. Benar seperti yang dikatakan putri Mimi kepada anaknya. Raja Hitan memang sedang berusaha keras untuk menghindarkan perang. Pelbagai usaha dilakukannya, akan tetapi para bangsawan hitan yang memerontak itu tidak mau mendengar, dan bangsa Yuchen yang bergerak dari barat itu pun tidak mau diajak damai. Melihat keadaan yang amat mendesak, bahwa perang takkan dapat dihindarkan, Raja Hitan mengadakan rapat pertemuan dengan para panglima. Jalan sudah buntu. Kita adalah bangsa yang besar dan biarpun selama ini kita mengalami nasib malang, namun semangat kita tak pernah padam. Kalau memang mereka menghendaki perang, apa boleh buat, kita terpaksa mengadakan perlawanan. Hanya aku menyesal sekali akan kebodohan bangsa Yuchen, terutama para bangsawan hitan yang memerontak. Tidakkah mereka melihat datangnya bahaya hebat yang akan melanda kita semua? Bangsa Mongol jelas sekali memperlihatkan sikap hendak merajai seluruh daratan. Biarlah, kita akan mengadakan perlawanan Raja ini lalu mengutus pengawal untuk mendatangkan bala bantuan dari Kota Raja, membawa perlengkapan perang dan diam-diam ia pun menulis sepucuk surat kepada istrinya. Bahaya besar mengancam kemusnahan kerajaan kita, istriku. Akan tetapi kalau memang para dewa menghendaki demikian, biarlah aku musnah bersama kerajaanku. Aku akan mempertahankan kerajaan yang diberikan oleh leluhur kepadaku itu dengan jiwa ragaku. Akan tetapi engkau istriku dan putri kita maya, jangan ikut menjadi korban. Bawalah putri kita itu ke pegunungan Gobi, carilah ayah bundaku yang bertapa di sana, minta perlindungan. Demikian antara lain isi surat Raja ini kepada istrinya. Dan surat inilah yang membuat putri Mimi menangis, penuh cinta kasih dan keharuan kepada suaminya yang begitu gagah perkasa sehingga dalam menghadapi bahaya besar, tidak menyuruh dia pergi mencari pertolongan melainkan menyuruh dia dan anaknya pergi menyelamatkan diri, dan dengan sifat penuh kejantanan menghadapi bahaya seorang diri. Aduh, suamiku tercinta, demikian putri Mimi mengeluh. Lupakah engkau bahwa aku pun anak dan keturunan Panglima Ahitan yang setiap saat siap dan rela mempertaruhkan nyawa untuk membela negara? Tidak, aku pun akan menjaga kerajaan dan merupakan benteng pertahanan terakhir. Kalau kerajaan runtuh, bukan hanya engkau, aku pun harus ikut runtuh pula. Biarlah anak kita yang akan kuusahakan agar menyingkir dan menyelamatkan diri, diam-diam putri Mimi pun sudah mempunyai rencana dan menantilah yang akan perkembangan dengan hati gelisah namun tetap bersikap tenang. Perang tak dapat dihindarkan lagi. Pasukan-pasukan penjaga di garis terdepan sudah mulai bentrok dengan pasukan-pasukan musuh. Dalam keadaan seperti itu, seorang Panglima Tua Ahitan menghadap Raja Talibu dan berkata, pihak musuh amat kuat, apalagi hamba mendapat laporan dari para penyelidik bahwa dari utara, bala tentara yang besar dari Mongol telah bergerak datang. Keadaan amat terdersak, mengapa sejak dahulu Paduka tidak mengiring utusan kegobisan mohon bantuan Ayah Bunda Paduka? Raja Talibu menggeleng kepalanya dengan sikap tegas. Paman Panglima, kalau aku melakukan hal itu, aku akan menjadi manusia tak berguna selama hidupku. Aku menerima kerajaan dari Ayah Bundaku, apakah hanya untuk dinikmati saja? Apakah aku harus bersikap seperti seorang anak kecil yang menerima benda mainan dari orang tua, kemudian kalau benda itu menjadi rusak lalu ku suruh betulkan orang tuaku? Tidak, Paman, itu bukan sikap seorang pahlawan. Diserahi kerajaan bukan semata untuk menikmatinya dan bersenang-senang, melainkan diikuti pula dengan tanggung jawab. Orang tuaku telah mengundurkan diri bertapa, tidak mengecap kesenangan sedikitpun dari kerajaan. Kini kerajaan terancam, masa mereka yang harus susah payah pula? Biarpun Ayah Bundaku merupakan orang-orang sakti yang sukar dicari bandingnya, akan tetapi apakah artinya dua orang saja menghadapi gelombang barisan Yucin dan Mongol yang puluhan bahkan ratusan laksa orang jumlahnya? Kita lawan sendiri, dan persoalannya hanyalah hidup atau mati, dan urusan itu bukanlah wawenang kita untuk menentukan. Panglima tua itu kagum mendengar pendirian rajanya dan bangkitlah semangatnya. Ketika Panglima ini menyampaikan pendapat raja itu kepada para perwira dan prajurit, mereka pun bersorak, menyatakan hendak mempertahankan negara sampai dengan napas terakhir. Perang terjadi di perbatasan barat dengan dasyatnya. Kekuatan kedua pihak berimbang sehingga banyaklah korban yang jatuh di kedua pihak. Sementara itu, barisan Mongol sudah datang makin dekat setelah perang berlangsung selama tiga hari. Dan sepak terjang barisan Mongol yang menyerbu ke selatan itu amatlah ganas seperti segerombolan harimau kelaparan. Mendengar laporan ini, kecutlah hati Raja Talibu. Betapa bodohnya mereka, bangsa hitam dan Yuchen tidak melihat datangnya bahaya dan berperang sendiri satu kepada yang lain. Maka berangkatlah Raja ini ke medan perang, membawa gendewanya, naik ke atas kereta perang dengan pakaian perang yang membuatnya nampak gagah perkasa. Untuk dapat membawa kereta perangnya ke tengah medan pertempuran, Raja ini harus merobohkan banyak musuh, bahkan kusirnya sudah beberapa kali diganti karena roboh binasa. Dengan gendewanya, Raja Talibu mengambuk sehingga akhirnya kereta perangnya dapat tiba di tengah medan laga, di tempat yang amat tinggi. Raja Talibu lalu meloncat di atas kereta perangnya, gendoa di tangan kiri, topi perangnya sudah terlepas dalam pertandingan ketika ia menuju ke tempat itu sehingga rambutnya terurai ke pundak, nampak gagah perkasa. Kemudian terdengar suaranya mengguntur seperti auman singa di padang pasir. Wahai seluruh bangsa Yuchen dan Hitan, dengarlah kata-kataku. Kita dibikin buta oleh perang, oleh nafsu mencari kemenangan sehingga tidak peduli akan kedatangan gelombang bangsa Mongol yang akan menghancurkan kita bersama. Apakah tidak lebih baik kita bersatu sebagai dua orang saudara untuk melawan bangsa Mongol daripada kita seperti dua ekor anjing memperebutkan tulang, tidak tahu bahwa serombongan serigala sudah datang hendak menghancurkan kita setelah kita kehabisan tenaga saling berperang sendiri? Pikirlah dan cepat mengambil keputusan, mereka sudah dekat sekali. Suara Raja Talibu ini amat nyaring dan seketika perang dihentikan, para pimpinan Yuchen menjadi ragu-ragu. Memang para penyelidik mereka pun melaporkan akan datangnya gelombang dasyat bangsa Mongol, akan tetapi karena mereka menghadapi bangsa Hitan yang sudah berada di depan hidung, tentu saja mereka tidak dapat lagi mencegah terjadinya perang dengan bangsa Hitan. Akan tetapi sekarang Raja Ahitan yang gagah perkasa itu bicara sendiri dan ucapannya amat cocok dengan isi hati mereka. Raja Yuchen dan pimpinannya lalu berunding dan minta waktu sehari untuk mengambil keputusan. Sementara itu perang itu dihentikan dulu. Namun keraguan orang-orang Yuchen ini mendatangkan bencana hebat karena malam hari itu, secara tidak terduga-duga sekali, barisan Mongol sudah datang menyerbu dengan kekuatan besar. Perang hebat terjadi dan biarpun belum diadakan persetujuan, bangsa Hitan dan Yuchen berjuang bahu-membahu untuk melawan barisan Mongol. Perang mati-matian itu berlangsung sampai dua hari dua malam, akan tetapi karena jumlah barisan Mongol lebih besar dan juga anggota tentara mereka lebih kuat, biarpun pihak Mongol kehilangan banyak tentara, akhirnya barisan Hitan dan Yuchen dapat terbasmi dan hanya sedikit yang dapat melarikan diri atau takluk setelah Raja dan Panglima-Panglima mereka gugur. Raja Talibu sendiri gugur setelah tubuhnya penuh luka dan tak dapat bergerak lagi. Raja ini tewas sebagai seorang gagah perkasa. Tangannya masih memegang pedang dan tubuhnya penuh luka, mandi darahnya sendiri. Kematian tidak dapat terhindar dari setiap orang manusia, namun banyak macam kematian yang bisa dipandang oleh metu dan dipertimbangkan oleh pikiran manusia berdasarkan kebudayaan manusia. Kematian Raja Talibu merupakan sebuah di antara kematian yang terhormat. Kematian seorang jantan dan tidaklah mengecewakan dia sebagai seorang Raja Hitan, terutama sebagai putra seorang pendekar besar seperti Suling Emas dan seorang ratu besar seperti Ratu Yalina. Andai kata ayah bunda ini melihat kematian putranya, agaknya kedukaan mereka akan terhibur oleh kebanggaan. Sebagian para prajurit Hitan yang melarikan diri berhasil kembali ke Kota Raja dan gegerlah Kota Raja ketika mendengar berita tentang kehancuran pasukan Hitan dan gugurnya Raja bersama para Panglima, juga tentang bahaya penyerbuan bangsa Mongol yang sewaktu-waktu pasti akan tiba. Berita kematian Raja Talibu ini diterima oleh Ratu Mimi dengan muka pucat, akan tetapi dengan tenang sekali Ratu ini menahan tangisnya di depan para Panglima dan menyatakan bahwa dia akan memimpin sendiri pertahanan Kota Raja. Mujukan para Panglima agar supaya Ratu ini suka pergi mengungsi diterima dengan kemarahan. Kalau aku melarikan diri, mana aku patut menjadi Ratu dari suamiku, Raja Gagah Perkasa yang telah mengorbankan nyawanya untuk Hitan? Tidak, aku akan mempertahankan kerajaan, kalau perlu dengan tenagaku sendiri. Yang tidak berani boleh saja pergi meninggalkan Hitan. Maka gemparlah Kota Raja. Sebagian ada yang melarikan diri sehingga akhirnya tinggal Ratu Mimi dengan pasukan-pasukan yang setia. Kemudian Ratu ini mengumpulkan sepasukan pengawal, yaitu pengawal Putri Maya, dan menyuruh mereka membawa Maya melarikan diri dan mencari kakek nenek putri itu di pegunungan Godi. Putri Maya menangis dan berkeras tidak mau meninggalkan ibunya, akhirnya ibunya yang biasanya memanjakannya itu membentak. Maya, dengarlah baik-baik. Engkau adalah keturunan suling emas, keturunan Ratu Yalina, keturunan Raja Talibu yang gagah perkasa. Patutkah dalam saat seperti ini engkau menangis? Aku tidak mau meninggalkan ibu. Aku pun akan membantu ibu menghadapi musuh untuk membalas kematian ayah. Bodoh! Kalau kau tinggal di sini, engkau pun akan mati. Aku tidak takut mati. Ratu Mimi menahan tangisnya dan merangkul putrinya, menciumi sambil berkata, Itulah soalnya, anakku. Engkau tidak boleh mati. Kalau engkau mengorbankan nyawa di sini, siapakah kelak yang membalaskan kematian ayahmu dan ibumu? Engkau masih kecil, tenagamu belum ada artinya untuk menghadapi musuh. Engkau pergilah kepada kakek dan nenekmu, pelajari ilmu baik-baik dan kelak engkau akan mengangkat nama ayah bundamu. Pergilah, anakku, dan doa ibumu selalu menyertaimu. Ucapan ini membuat Maya tak dapat membantah lagi. Biarpun dia masih kecil, namun ia cerdik dan tabah. Dengan tangis memilukan ia merangkul dan menciumi ibunya, kemudian lari keluar dan ikut bersama pasukan pengawal yang akan mengantarnya ke Gobisan. Setelah putrinya pergi, barulah Ratu Mimi menangis terseduh-seduh, bukan karena takut menghadapi bahaya yang mengancam dirinya, melainkan berduka karena perpisahan dengan putri tunggalnya yang amat dicintanya. Tiga hari kemudian, Kota Raja Hitan direbut pasukan Mongol. Seperti juga suaminya, Ratu Mimi berjuang dengan gigih mempertahankan Kota Raja bersama para panglima dan pasukan yang setia. Akan tetapi pihak musuh jauh lebih kuat sehingga akhirnya Ratu Mimi pun roboh dan gugur tak beda dengan suaminya, tangannya masih memegang pedang dan surat suaminya, dan ia tewas dengan mulut tersenyum karena pada saat terakhir ia melihat suaminya tercinta meraih dan menyambutnya penuh kasih sayang. Pasukan Mongol membasmi hitan, merampas wanita-wanita dan membunuh pria-pria muda, merampas harta benda dan membakar rumah-rumah, termasuk istana yang telah dirampas habis-habisan. Gegerah hitan, dan bagi bangsa hitan hari itu merupakan hari kiamat dan berakhirnya kerajaan hitan yang selama ini kokoh kuat. Benarkah ini merupakan kutukan dewa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh anak kembar Ratu Yalina yang seharusnya menurut kebiasaan dan kepercayaan lama harus menjadi suami istri akan tetapi telah dilanggar dan mereka berdua itu menikah dengan orang lain? Entahlah, dan mungkin benar demikian bagi yang percaya. Malah petaka hebat yang menimpa kerajaan hitan itu tidak diketahui, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Maya yang telah melarikan diri di kawal sepasukan pengawal terdiri dari 15 orang pengawal pilihan. Pasukan ini dipimpin oleh seorang panglima pengawal bernama Butan, seorang panglima muda yang tinggi besar dan berwatak bengis. 15 orang pengawal ini kelihatannya melaksanakan tugasnya dengan taat, membawa keluar Maya dari kota Raja yang terancam bahaya, akan tetapi sesungguhnya di dalam hati mereka terdapat perasaan tidak senang dan berduka. Betapa tidak, keluarga mereka semua ditinggalkan di kota Raja. Semua keluarga itu membutuhkan perlindungan mereka, akan tetapi mereka, 15 orang ini tidak dapat melindungi keluarga mereka sendiri karena harus melarikan Maya. Dan mereka dapat membayangkan dengan hati perih betapa malah petaka tentu menimpa keluarga mereka yang tidak ada perlindungnya. Duka dan sesal membuat mereka mulai mengomel sepanjang jalan dan mulai memandang kepada Putri Maya dengan sinar mat sebenci. Dianggapnya Putri inilah yang menjadi sebab celakanya. Kalau mereka tidak pergi mengawal Putri ini, tentu mereka akan dapat menyelamatkan keluarga masing-masing dengan membawa mereka lari mengungsi. Malam pertama, ketika rombongan ini mengasoh dan bersembunyi di dalam hutan, belum nampak perubahan, hanya mereka itu bersunggut-sunggut mengelilingi api unggung dan tidak banyak cakap. Namun pemimpin mereka sudah merasa betapa anak buahnya tidak merasa puas. Hal ini dimengertinya baik-baik karena dia sendiri pun merasa tidak senang harus meninggalkan istrinya yang baru beberapa bulan dikawininya. Demikian pula malam kedua, hanya kelihatan para anak buah pasukan itu gelisah dan mulai saling berbisik-bisik. Namun semua itu pun lewat tanpa sesuatu peristiwa sehingga ketika pada keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Gobisan yang amat jauh, hati butan sudah agak lega. Akan tetapi, ketika pasukan ini mendengar berita dari orang-orang pelarian dari kota raja bahwa kota raja sudah diserbu musuh dan diduduki, bahwa kerajaan hitam kini sudah hancur dan jatuh, meledaklah rasa ketidakpuasan para anak buah pasukan pengawal, bahkan butan sendiri mendengarkan cerita pengungsi itu dengan wajah pucat. Habis semua demikian antara lain pengungsi itu bercerita. Mereka itu datang seperti badai mengamuk. Pasukan kita yang mempertahankan bersama seng ratu digelas habis dan tewas semua. Istana dirampok dan diduduki, rumah rakyat dibakar, semua laki-laki dewasa dibunuh dan wanita-wanita dijadikan rebutan, diperkosa seperti segerombolan serigala kelaparan melihat domba. Banyak yang tewas karena diperkosa orang banyak di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah, di mana saja sehingga jerit mereka memenuhi angkasa. Semua wanita, katamu butan bertanya, suaranya gemetar. Ya, semua. Bahkan yang tua-tua juga. Yang setengah kanak-kanak juga. Semua, tidak peduli kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Habis semua perempuan diperkosa, habis semua pria dibunuh. Yang tinggal hanya anak-anak kecil dan orang-orang tua yang berkeliaran dan kelaparan kehilangan keluarga. Ibuku, bagaimana tiba-tiba Maya menjerit? Orang yang bercerita itu menarik napas panjang dan menengadah ke langit. Seng ratu telah gugur, akan tetapi, demi semua dewa. Setiap orang hitam yang masih hidup akan teringat betapa ratu itu tewas dengan senjata di tangan, dengan tubuh penuh luka, tewas sebagai seorang gagah perkasa. Hebat sekali, dan agaknya semangatlah yang memimpin semua perlawanan gigih. Ayuh! Ibu Maya menjerit dan menangis sesengguhkan, memanggil-manggil ibunya. Diam butan tiba-tiba menghardiknya, membuat Maya memandang dengan muka pucat karena kaget dan heran sekali, mengapa Panglima itu mendadak berani membentaknya seperti itu. Semua pasukan memandang dengan senyum mengejek, agaknya puas hati mereka melihat pemimpin mereka kini pun memperlihatkan kebencian kepada puteri yang membuat mereka terpaksa meninggalkan keluarga mereka seperti sekumpulan domba ditinggalkan untuk menjadi mangsa serigala-serigala buas. Mengapa engkau menangis? Ditangisi pun tiada gunanya. Ibumu telah mati. Demikian pun istriku, ibuku, keluargaku dan Panglima ini lalu menangis, biarpun tidak mengeluarkan suara, hanya mengeluarkan air mati yang menetes turun di kedua pipinya. Juga para anggota pasukan yang 14 orang banyaknya itu semua kelihatan termangu-mangu penuh duka mengenangkan keluarga masing-masing yang tentu telah menjadi korban pula. Kita besok melakukan perjalanan, bukan kegobisan, akan tetapi membalas dendam kita, membakari rumah-rumah dusun yang sudah menjadi jajahan orang Mongol, demikian kata Butan dengan wajah bengis. Anak buahnya bersorak gembira. Biarpun mereka berduka, akan tetapi kini ada jalan untuk melampiaskan duka dan kemarahan mereka biarpun kepada dusun-dusun. Hal itu berarti mereka akan dapat memperkosa wanita-wanita seperti istri-istri dan keluarga mereka diperkosa, dapat membunuh orang-orang seperti keluarga mereka dibunuh, dapat merampok seperti rumah mereka dirampok. Akan tetapi, aku harus kalian antarkan ke tempat pertapaan kakek dan nenekku di gobisan maya berseru kaget dengan metle, terbelalak. Butan tersenyum mengejek. Mulai sekarang tidak ada lagi yang mengharuskan aku. Engkau tidak boleh lagi memerintahku, bahkan engkau harus tunduk dan menurut segala kehendakku para anak buahnya bersorak mengejek. Maya meloncat bangun, mengepal kedua tinjunya dan memandang marah. Akan tetapi, apa kalian hendak memberontak? Aku adalah putri Maya, putri dari Raja dan Ratu Hitan. Engkau harus taat kepada aku. Hahaha, putri yang manis. Engkau akan ku jadikan pengganti istriku. Setahun dua tahun lagi engkau akan menjadi seorang wanita yang jelita, patut menjadi istriku. Bukankah begitu kawan-kawan kata butan yang terhimpit kedukaan sehingga berubah menjadi bengis dan kejam. Anak buahnya bersorak menyatakan setuju. Keparat, kau Maya maju dan mengayun tangan hendak menampar muka panglima itu. Akan tetapi biarpun sejak kecil dia sudah belajar ilmu silat, namun butan bukan laki-laki sembarangan, melainkan seorang panglima pengawal yang tentu saja memiliki kepandaian. Dia menangkis terus menangkap lengan kecil itu, memutar dan mendorong sehingga tubuh Maya terlempar dan rogoh telentang. Terdengar suara ketawa para pasukan pengawal. Hahaha, engkau tidak boleh galak lagi, nona kecil kata mereka. Maya meloncat bangun lagi, akan tetapi lengannya sudah disambar oleh butan dan tangan panglima ini diayun. Plak-plak-plak-plak kedua pipi Maya ditampari sampai menjadi merah dan terasa panas. Dengar kau, Maya. Ketahuilah bahwa engkau bukanlah anak raja dan ratu hitam, engkau hanya diaku anak, anak angkat. Biarpun kedua pipinya terasa panas dan sakit-sakit, tetapi hatinya lebih panas dan sakit lagi mendengar ucapan itu. Maya terbelalak kaget dan heran. Apa, apa, kau bilang. Duduklah dan dengar baik-baik agar kau tidak kerual lagi. Mulai sekarang, engkau harus mentaati segala perintahku karena akulah satu-satunya orang yang akan dapat menyelamatkanmu. Kerajaan hitam sudah hancur, keluarga raja sudah tewas semua. Engkau memang bukan anak raja hitam, mana mungkin raja hitam dapat memperoleh keturunan? Dia telah terkutuk oleh para dewa, dan semenjak Ratu Yalina melakukan pelanggaran, keluarga raja hitam sudah terkutuk. Pantaslah kalau sekarang menjadi runtuh. Mengapa begitu air mata maya mengucur lagi? Ceritakanlah, butan. Ceritakan apa yang telah terjadi? Ceritakan tentang keluargaku. Bukan keluargamu, hanya keluarga jauh. Kalau begitu, ceritakan siapa aku, siapa orang tuaku. Maya makin bingung dan karena ingin sekali mendengar penuturan Panglima ini, ia sudah lupakan kemarahannya bahwa dia tadi ditampar. Para para jurid yang juga belum mendengar riwayat raja mereka dengan jelas, hanya mendengar berita angin saja, kini juga berkumpul dan mendengarkan penuturan butan yang agaknya tahu akan riwayat itu. Dosa pertama dilakukan oleh Ratu Yalina, butan mulai bercerita. Ratu Yalina yang dijunjung tinggi oleh bangsa hitam, yang pada lahirnya saja tidak pernah menikah, ternyata melakukan pelanggaran karena diam-diam melakukan hubungan cinta dengan pendekar suling emas. Dari hubungan gelap yang mendatangkan kutub para dewa atas bangsa hitam itu, terlahirlah anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak kembar, laki-laki dan perempuan harus dijadikan suami istri berkata seorang anggota pasukan pengawal yang sudah berusia 40 tahun lebih. Butan mengangguk. Mestinya demikian. Akan tetapi Ratu Yalina yang sudah melakukan dosa pertama itu, melanjutkan dengan dosa kedua yang lebih berat lagi dan yang agaknya membuat para dewa memutuskan untuk menghancurkan kerajaan hitam. Anak kembar itu, yang perempuan adalah pendekar wanita mutiara hitam yang sekarang merantau bersama suaminya entah kemana. Ada pun yang laki-laki adalah mendiang raja talibu kita yang menikah dengan Ratu Mimi. Tentu saja orang-orang berdosa itu tidak bisa memperoleh keturunan. Biarpun aku tidak tahu di mana adanya mutiara hitam, akan tetapi aku yakin bahwa dia pun pasti tidak bisa mempunyai keturunan. Tapi aku, aku adalah anak raja dan Ratu Hitam Maya berteriak. Hihi, itu adalah dugaanmu saja, anak manis butan berkata tertawa. Sebetulnya bukan demikian. Engkau adalah anak dari saudara Misan Ratu Mimi. Ibumu adalah putri bangsawan rendahan yang menikah dengan seorang perwira. Ibumu mati ketika melahirkan engkau dan ayahmu sudah tewas pula dalam perang. Raja talibu yang agaknya hendak meniadakan kutuk akan dirinya, telah mengambil engkau sebagai anak. Memang jarang ada yang tahu, akan tetapi aku tahu akan itu semua, manis. Tidak. Tidak Maya menangis dan menangis terus sampai pada keesokan harinya rombongan itu melanjutkan perjalanan. Maya digandeng dan setengah diseret oleh butan yang memimpin rombongannya itu melanjutkan perjalanan, bukan kegobisan, melainkan ke timur. Dapat dibayangkan betapa hancur dan sengsara rasa hati Maya, akan tetapi apa yang dapat ia lakukan. Kalau dia melarikan diri, selain sukar sekali karena ia selalu diawasi, juga ia akan dapat pergi ke manakah? Lebih sengsara lagi hatinya ketika terpaksa ia harus menyaksikan pasukan yang tadinya menjadi pengawalnya yang setia itu kini berubah menjadi segerombolan serigala buas yang tidak mengenal peri kemanusiaan, merampok dusun-dusun yang mereka lalui, membunuh, memperkosa dan membakar rumah sambil bersorak-sorak. Darah sekecil ini dipaksa untuk menyaksikan hal-hal yang mengerikan itu, menyaksikan wanita-wanita yang menjerit-jerit diperkosa dan kemudian dibunuh. Sampai habis air mati ditumpahkan dalam tangis Maya. Dalam waktu satu bulan saja ia telah berubah menjadi seorang darah cilik yang berhati keras seperti baja, ditempa oleh pengalaman-pengalaman yang pahit dan mengerikan. Kalau dahulu ia berwatak jenaka dan lincah, kini ia menjadi pendiam, jarang bicara, jarang pula makan atau tidur kalau tidak terpaksa sekali sehingga mulailah tubuhnya menjadi kurus dan mukanya pucat, wajahnya seperti topeng mati dan sikapnya dingin melebih salju. Tanpa disadarinya terbentuklah watak yang keras dan dingin pada jiwa darah cilik ini. Pergolakan hebat yang terjadi di utara itu bukan tidak ada ekornya sama sekali, bahkan menjadi awal pergolakan hebat yang menjalar ke selatan. Pada masa itu di selatan juga terjadi pergolakan hebat, perebutan kekuasaan yang menimbulkan perang di mana-mana. Suku bangsa Yuchen tadinya adalah suku bangsa yang ditundukan oleh kerajaan hitam, yaitu ketika Ratu Yalina masih memegang tampuk kerajaan. Setelah kini keadaan hitam menjadi lemah, bangsa Yuchen membalas dendam, memerontak dan dibantu pula secara diam-diam oleh kerajaan Song dari selatan. Di samping itu, serbuan liar dari bangsa Mongol yang mulai berkembang, membuat hitam wancur. Bangsa Yuchen mendapat hati dan mendirikan wangsa baru, yaitu yang disebut wangsa Chin. Sebentar saja kerajaan Chi ini mendesak kerajaan Song dan melihat lemahnya kerajaan Song, menuntut agar kerajaan Song mengiring upeti setiap tahun. Keadaan yang demikian itu menyedihkan hati seorang menteri yang setia di kerajaan Song. Menteri ini bernama Kam Leong dan dia bukan lain adalah putra sulung dari pendekar sakti suling emas. Bahkan Menteri Kam Leong inilah yang sesungguhnya telah mewarisi kepandaian ayahnya, juga telah mewarisi senjata pusaka ayahnya yang berupa sebatang suling emas dan sebuah kipas. Kaisar amat percaya kepada Menteri Kam Leong bukan hanya karena menteri ini adalah putra pendekar besar suling emas, melainkan terutama sekali karena menteri ini memang amat pandai dan bijaksana, juga amat setia kepada negara. Menteri Kam Leong prihatin dan berduka sekali. Pergolakan-pergolakan hebat yang terjadi amat menggelisahkan hatinya. Dia mendengar akan keadaan hitam yang terancam hebat oleh bangsa Yuchen dan Mongol. Dan celakanya, Kaisar Song menerima uluran tangan bangsa Yuchen untuk bersama-sama menyerang dan mengeroyok kerajaan hitam. Betapa tidak akan sedih hatinya kalau ingat bahwa Raja Hitam adalah adik tirinya sendiri? Raja Talibudi Hitam adalah putra suling emas pula sehingga merupakan saudara seayah dengannya, berlainan ibu. Namun apa yang dapat ia lakukan? Dia adalah seorang menteri kerajaan sang, dan adik tirinya itu adalah Raja Hitam. Dia harus bersetia kepada negaranya sendiri. Menteri yang bijaksana ini tidak mempunyai anak. Akan tetapi dia mempunyai seorang murid yang amat disayangnya. Muridnya mewarisi kepandainya dan berjiwa gagah perkasa pula. Muridnya itu kini pun mempunyai kedudukan tinggi di dalam kerajaan, yaitu menjadi seorang panglima muda yang diperbantukan kepadanya. Ketika terjadi pergolakan di utara, dia mengatur rencana dengan muridnya itu, kemudian mengutus muridnya mengerjakan tugas penyelidikan ke utara atas persetujuan Kaisar. Hal yang menyedihkan hati Menteri Kam Leong yang setia bukan hanya pergolakan di utara yang ia tahu amat pentingnya bagi perdamaian di negara sang sendiri, akan tetapi terutama sekali melihat kelemahan negara sang sebagai akibat tidak cakapnya Kaisar mengemudikan pemerintahan. Kaisar tidak pernah lagi memperhatikan urusan pemerintahan, setiap saat hanya tenggelam dalam kesenangan. Pekerjaannya sehari-hari hanyalah menikmati rayuan para selir cantik muda yang tak terhitung banyaknya, mendengar mereka bernyanyi, melihat mereka menari-nari sambil minum arak wangi sampai mabok. Biarpun Kaisar masih ada, namun sesungguhnya kekuasaan sudah beralih ke tangan selir-selir tercantik dan tersayang, dan ke tangan para pembesar Taikam, orang kebiri, yang mendampingi Kaisar dan para selir siang malam. Bertali-kali Kam Leong memperingatkan, namun Kaisar hanya teringatkan untuk waktu singkat saja, kemudian lupa lagi dan berenang dalam kesenangan seperti biasa. Peringatan yang selalu diajukan Kam Leong itu tidak ada gunanya, bahkan mendatangkan kebencian saja di hati para pembesar lainnya yang mempergunakan kelemahan Kaisar untuk mengeduk keuntungan pribadi sebanyak mungkin. Hanya karena mereka tahu bahwa Kam Leong merupakan menteri yang dipercaya oleh Kaisar, memiliki pengaruh dan kekuasaan besar, juga memiliki ilmu kepandayan yang mengerikan, maka para Taikam dan pembesar lain yang memencinya tidak berani turun tangan mengganggunya. Hal ini diketahui pula oleh Kam Leong, akan tetapi dia tidak peduli karena yang diperhatinkan selalu hanyalah keadaan negara. Pagi hari itu menteri Kam Leong termenung di dalam kamar kerjanya, menghadapi teh wangi akan tetapi ia sampai lupa minum sehingga tehnya menjadi dingin. Hatinya tertekan dan ia membayangkan dengan hati penuh duka betapa keluarga adiknya, Raja Hitan terancam bahaya hebat. Dia sudah memberi nasihat kepada Kaisar agar jangan memusuhi Hitan, akan tetapi Kaisar yang dipengaruhi oleh para pembesar dan para Taikam menjawab bahwa kesempatan baik tiba di mana Kerajaan Song dapat mempergunakan tenaga bangsa Yuchen untuk merampas kembali wilayah yang dahulu dikuasai bangsa Hitan. Dia berduka sekali, mengenangkan keadaan keluarga ayahnya yang cerai berai itu. Ayahnya sendiri tak pernah terjun ke dunia ramai, tekun bertapa bersama istrinya, bekas Ratu Hitan, Yalina. Adiknya yang menjadi Raja Hitan, Raja Talibu, kini terancam bahaya. Saudara kembar Raja itu, adiknya si Mutiara Hitam Kam Kwe Ilan, kini entah berada di mana karena adiknya yang seorang ini suka sekali merantau, apalagi setelah menikah dengan Teng Hau Lem, pendekar yang suka pula merantau. Mungkin suami istri itu kini sedang merantau ke dunia barat lewat pegunungan Himalaya. Dia sendiri sudah terikat oleh tugasnya sebagai Menteri Kerajaan Song yang harus ia bela sampai mati. Ah ah ah, ia teringat akan tehnya, menghirup teh wangi, meletakkan lagi cangkirnya dan mengeluh. Pantaslah ayah lebih suka memilih tempat sungi, mengasingkan diri dari pergaulan ramai. Makin banyak kita mengikatkan diri dengan urusan dunia, makin banyak penderitaan batin kita alami. Hem, aku yang tidak mempunyai turunan, apakah sebaiknya mengikuti jejak ayah? Akan tetapi kalau demikian, apa artinya hidupku? Apa artinya aku mempelajari semua kepandayan? Bukankah semua itu dipelajari untuk dapat dipergunakan dalam dunia? Biarlah, bukankah ayah dahulu bilang bahwa penderitaan merupakan gelombang batin yang amat bernilai harganya? Pada saat itu, seorang pengawal datang memasuki ruangan dan memberi hormat. Lalu melaporkan bahwa ada seorang tamu pria muda mohon menghadap Seng Menteri. Atas pertanyaan menteri, pengawal itu menjawab. Hamba tidak mengenalnya, Tai Jin, akan tetapi dia mendesak untuk diperkenankan menghadap. Dia seorang pemuda yang usianya kurang lebih 25 tahun, berwajah tampan dan gagah sikapnya, membawa pedang di punggung dan sikapnya seperti seorang pendekar. Namanya? Maaf, Tai Jin. Ketika hamba tanyakan dia hanya mengatakan bahwa Tai Jin akan mengenalnya kalau sudah bertemu dan dia tidak memberitahukan namanya. Menteri Kam Leong yang sedang kesal hatinya itu tidak bernafsu untuk menerima tamu. Ah, tentu seorang di antara mereka yang masih muda dan ingin sekali mendapatkan kedudukan di kota raja, pikirnya. Hem, bocah itu salah halamat kalau datang kepadaku, kembali ia menghela nafas. Betapa banyaknya keganjilan terjadi dalam pemerintahan yang kalut dan lemah ini. Pembesar-pembesar tinggi mudah disuap sehingga dia yang mampu memberi suapan banyak tentu akan ditolong memperoleh kedudukan tinggi. Ingin dia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir saja pemuda itu, akan tetapi tiba-tiba kemengkalan hatinya menuntut penyaluran. Biarlah, bocah itu akan kecelik dan biarlah dia menerima bocah itu. Kalau pemuda itu berani hendak menyogok, hem, akan dia berliasa. Akan dimaki-makinya, kalau perlu dibekali tamparan sebelum diusir pergi. Suruh dia masuk ia berkata pendek. Sejenak pengawal itu memandang bingung. Masuk ke ruangan dalam? Ke kamar kerja Seng Menteri. Biasanya, apabila menerima tamu, tamu itu disuruh menanti di kamar tamu yang berada di ruangan luar. Cepat! Tunggu apalagi Menteri Kam Leong yang sedang mengkal hatinya itu membentak. Seng pengawal terkejut, memberi hormat dan keluar, heran di dalam hatinya mengapa hari itu majikannya demikian galak, padahal biasanya, Menteri Kam Leong terkenal sebagai atasan dan majikan yang lemah lembut dan halus terhadap anak buahnya. Menteri Kam Leong sudah mendengar langkah kaki ringan yang menuju ke kamar kerjanya dan berhenti di depan pintu. Hem, seorang yang pandai ilmu silat, pikirnya heran. Mengapa seorang ahli silat ingin bertemu dengannya? Ingin melamar pekerjaan pengawal? Tanpa menoleh, sambil minum teh dari cangkirnya, ia berkata tenang. Masuklah. Langkah kaki ringan itu memasuki kamarnya, lalu berhenti dan hening sejenak sebelum suara yang nyaring itu bertanya. Apakah saya berhadapan dengan Menteri Kam Leong? Hem, bocah ini sama sekali tidak mempunyai suara penjilat, tidak bermuka-muka dan tidak berlebihan menghormatinya seperti biasa dilakukan orang, malah terdengar agak kurang ajar dan tidak memandang kedudukannya yang tinggi. Dengan cangkir teh masih di depan mulut, Menteri Kam Leong menoleh sambil berkata, siapa engkau? Katakan keperluanmu akan tetapi ia terkejut ketika pandang matanya bertemu dengan laki-laki itu. Seorang pemuda yang amat tampan dan bersikap gagah sekali, dengan sepasang metu yang bersinar-sinar amat tajam. Jelas bukan seorang pemuda sembarangan. Juga wajah ini, serasa pernah ia mengenalnya, akan tetapi ia tidak ingat di mana dan kapan. Tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah tampan itu, Menteri Kam Leong yang mulai tertarik meletakkan cangkir tehnya di atas meja, lalu memutar tubuh menghadapi pemuda itu dan mendesak, siapakah engkau? Pemuda tampan itu lalu menjura dan memberi hormat. Suaranya terdengar gembira dan penuh perasaan. Harap Tua Kosudi memberi maaf kalau Siaw Teh mengganggu. Siaw Teh adalah Kam Hon Ki. Menteri Kam Leong mencelat bangkit dari tempat duduknya dan gerakannya sungguh amat cepat, jauh bedanya dari sikapnya yang lemah lembut. Han Ki, engkau putera mendiam paman Kam Busin yang lenyap bertahun-tahun itu? Pemuda yang bernama Kam Hon Ki itu mengangkat mukanya dan memandang Menteri yang disebutnya kakak tua itu dengan wajah berseri lalu mengangguk. Benar, tuaku. Saya adalah Kam Hon Ki, adik sepupu tuaku sendiri. Ah, adikku. Apa saja yang telah terjadi denganmu selama bertahun-tahun ini? Ah, adikku. Menteri itu melangkah maju dan merangkul pemuda itu yang cepat menjatuhkan diri berlutut dengan penuh perasaan terharu. Duduklah, Han Ki. Duduklah. Hai, ii. Pelayan Menteri itu memanggil pelayan yang datang berlarian, lalu memerintahkan untuk mengeluarkan hidangan dan minuman. Tuaku, manakah tuaso, kakak ipar? Ijinkan Siaw Teh memberi hormat kepadanya. Dan mana keponakan-keponakan saya pemuda itu menghentikan pertanyaannya ketika melihat wajah kakak misalnya itu menjadi muram. Menteri Kam Leong menghela nafas dan berkata, Aku hidup sendiri adikku. Tuasomu telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu karena penyakit berat, dan kami tidak mempunyai anak. Ah, maaf, tuaku. Tidak apa, adikku. Sekarang ceritakan pengalamanmu selama belasan tahun ini. Sedikitnya tentu ada lima belas tahun engkau hilang. Kemana saja engkau? Berita tentang dirimu yang terakhir amat mencemaskan kami sekeluarga. Engkau diculik dan dilarikan siang emosin nih iblis bertina itu. Han Ki mengangguk-angguk, lalu berkata, Benar seperti yang tuaku katakan. Iblis bertina siang emosin nih membawa saya lari ke puncak Galiang San di selatan. Kemudian Han Ki menceritakan pengalamannya. Ketika berusia 11 tahun, Kam Han Ki mengalami hal yang amat hebat. Dia adalah putra Kambusin, adik tiri suling emas yang bernama Kambusong. Dia anak ketiga. Kedua orang encinya yang bernama Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui telah pergi ikut bersama Kau Bian Chin Jin, paman kakek mereka untuk bertapa dan belajar ilmu di puncak Galiang San. Dalam keadaan terluka karena pukulan-pukulan beracun, Kam Han Ki yang berusia 11 tahun itu dibawa iblis bertina siang emosin nih, wanita sakti rambut harum, menuju ke pegunungan Galiang San. Wanita iblis itu lalu mengisap darah Kam Han Ki yang dianggap mempunyai darah yang bersih dan sum-sum yang murni. Akan tetapi, iblis bertina ini tidak tahu bahwa Han Ki telah minum obat beracun dingin milik kakek sakti Bawilek Chowosu. Sehingga ketika ia menyedot darah anak itu, ia roboh terkena racun obat itu. Han Ki segera menggunakan jarum menusuk dada si iblis bertina sampai menembus jantungnya dan tewaslah siang emosin nih. Akan tetapi sebelum roboh tewas, iblis bertina itu berhasil pula memukul Han Ki sehingga anak ini roboh tingsan dengan tulang iga patah-patah. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatannya wakam Han Ki, munculah kakek dewa Bukek Sian Su yang memondongnya dan membawanya pergi dari tempat itu. Dia dibawa ke sebuah goa di lembah sungai Cinsa dan diobati. Setelah sembuh, Bukek Sian Su menggembeleng Hong Ki yang sudah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi itu dengan ilmu-ilmu yang tinggi. Selama dua tahun pemuda itu diajar teori-teori ilmu silat yang hebat, kemudian disuruh berlatih sampai sempurna seorang diri di goa itu dengan pesan bahwa kalau belum sempurna tidak boleh keluar goa. Juga dia diajar Kera bersemedi dan menghimpun Sintang. Dengan dasar teori yang selama ini kuajarkan kepadamu, engkau membutuhkan waktu belasan tahun untuk menyempurnakan latihan-latihanmu, Han Ki. Setelah sempurna, baru pergilah kau ke kota raja dan carilah tuakomu Kam Leong. Dialah pengganti orang tuamu dan selanjutnya, dia yang akan membimbingmu, demikian pesan kakek dewa itu yang lalu pergi menghilang tak pernah muncul lagi. Han Ki adalah seorang anak yang berhati keras dan berkemauan teguh. Biarpun kadang-kadang ia merasa tersiksa sekali harus hidup menyendiri di tempat sunyi itu, namun ia terus berlatih dengan rajin sampai 10 tahun lamanya. Setelah ia keluar dari goa itu, dia telah menjadi seorang pemuda berusia 23 tahun, Dengan sebatang pedang yang sengaja ditinggalkan bukeksians untuknya, mulailah pemuda itu terjun ke dunia ramai dan sekaligus mengguncangkan dunia Kang Ong karena kepandainya yang tinggi. Beberapa kali ia bertemu dengan perambok jahat, namun dengan mudah saja penjahat-penjahat itu ditaklukannya. Namun, karena teringat akan pesan gurunya, dalam perantauannya itu akhirnya Kam Han Ki tiba di kota raja dan langsung mencari tuakonya yang sebelumnya ia selidiki di kota raja dan mendengar bahwa Kam Leong telah menjadi seorang menteri. Mendengar cerita itu, berulang kali Kam Leong menarik napas panjang. Air, adikku, Engka sungguh beruntung sekali dapat menjadi murid bukeksiansu. Apakah setelah beliau pergi meninggalkanmu tidak pernah datang lagi menjengukmu? Tidak, tuaku. Suhu adalah seorang manusia yang sakti dan aneh, yang muncul dan pergi pada saat-saat yang sama sekali tidak terduga manusia. Karena saya mematuhi pesannya, maka saya datang menghadap tuaku untuk menghambakan diri. Ah, adikku yang baik. Jangan berkata demikian. Bahkan andai kata aku tahu engkau telah menjadi seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, tentu akanku cari karena pada saat ini aku sungguh membutuhkan bantuan orang yang pandai dan bolehku percaya penuh. Adikku Han Ki, maukah engkau membantuku? Tentu saja, tuaku. Mulai sekarang, saya hanya menanti perintah tuaku, disuruh apa saja saya akan taat. Tuaku saya anggap sebagai pengganti orang tua saya, demikian pula pesan Suhu Bukek Sian Su. Bagus, Han Ki. Ah, betapa lega rasa hatiku dengan kedatanganmu yang sama sekali tidak pernah kumimpikan ini. Adikku, terimalah secawan arak dariku ini untuk mengucapkan selamat datang kepadamu. Menteri itu lalu menuangkan arak ke dalam sebuah cawan sampai penuh betul, kemudian sekali ia menggerakkan tangan. Cawan yang penuh arak itu terlempar ke atas, berputar-putar cepat sekali akan tetapi araknya tidak tumpah sedikit pun. Terimalah, adikku. Terima kasih, tuaku Han Ki yang maklum bahwa kakaknya sedang mengujinya menjadi gembira. Ia mendorongkan tangan kirinya ke arah cawan yang berputaran di udara itu. Cawan menjadi miring dan isinya tumpah, akan tetapi tumpahnya langsung memasuki mulutnya sampai cawan itu menjadi kering, lalu ia menyambar cawan itu dan meletakannya di atas meja. Sayang meja ini agak kotor terkena arak dan kuah, tuaku. Biarlah saya membersihkannya. Han Ki mengebrak meja dan semua mangkok dan cawan berterbangan ke udara. Cepat Han Ki menyambar sebuah kain pembersih, menggosok meja dengan gerakan yang cepatnya bukan main sehingga meja menjadi bersih, kemudian ia mengangkat meja itu menerima mangkok piring dan cawan yang meluncur turun, disambutnya dengan baik sehingga semua barang itu tidak ada yang tumpah, setelah itu ia meletakkan meja kembali di depannya. Bagus kau hebat, adikku menteri kam liongirang sekali, kemudian tiba-tiba ia memegang tangan adiknya. Kam Hon Ki merasa betapa dari telapak tangan kakaknya itu keluar getaran hebat yang makin lama makin panas. Ia tahu bahwa itulah penyaluran tenaga singkang yang amat kuat, maka cepat ia pun mengerahkan singkangnya, menerima tekanan kakaknya dengan muka tidak berubah. Menteri itu merasa betapa tiba-tiba tangan adiknya yang ia pegang dan remas itu menjadi dingin seperti salju dan betapa wajah pemuda itu sama sekali tidak berubah. Ia kagum bukan main dan barulah ia merasa yakin bahwa Bu Kek Sian Su benar-benar telah berlaku murah hati kepada adiknya. Dan yakin bahwa pemuda ini dapat membantunya meringankan beban yang pada waktu itu terasa amat berat olehnya. Akan tetapi hatinya masih belum puas mengingat betapa pentingnya tugas yang hendak ia serahkan kepada Hon Ki. Adikku yang baik, marilah ikut bersamaku ke Lian Butia, ruangan berlatih silat katanya setelah ia melepaskan tangannya. Hon Ki bangkit dan mengikuti menteri itu pergi ke Lian Butia. Para penjaga hanya dapat melihat dengan match melongo saja betapa kini pemuda yang menjadi tamu itu bertanding dengan hebatnya melawan seng menteri. Hon Ki menggunakan pedangnya, sedangkan menteri Kam Leong menggunakan sepasang senjatanya yang selama ini belum pernah terkalahkan, yaitu sebatang suling emas dan sebuah kipas. Diam-diam Kam Hon Ki kagum bukan main. Kakaknya yang sudah setengah tua itu ternyata amat hebat. Permainan suling emas dengan ilmu silat pedang Pak Sian Kiam Sud dirangkai dengan ilmu kipas Lohai San Huat benar-benar lihai sekali. Pak Sian Kiam Sud, ilmu pedang delapan dewa, adalah ilmu pedang tingkat tinggi yang cepat dan memiliki jurus-jurus berbahaya, sungguh menakjubkan kini dimainkan dengan suling yang berubah menjadi gulungan sinar emas. Adapun Lohai San Huat, ilmu kipas pengacau lautan, juga hebat bukan main. Selain gagangnya dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah, juga kalau kipas dikebutkan, angin menyambar keras mengacaukan gerakan lawan. Namun Hon Ki tidak percuma melatih diri selama belasan tahun seorang diri di dalam goa, tidak percuma menjadi murid Bu Kek Sian Su karena ilmu pedangnya juga amat tinggi. Ilmu pedangnya mempunyai dasar gerakan Hang In Bun Hoat yaitu gerakan ilmu silat yang dilakukan seolah-olah menulis huruf-huruf indah di udara, dan karena semua ilmu silat yang dimainkan oleh kedua kakak beradik ini berasal dari satu sumber, maka mereka dapat saling mengenal jurus lawan dan dapat mengimbanginya. 100 jurus telah lewat dan diam diam Menteri Kam Leong kagum dan girang sekali. Pada waktu itu jarang ada lawan yang dapat menandinginya sampai 100 jurus tanpa terdesak sedikitpun, apalagi masih begini muda, bahkan dalam hal tenaga Sintang, adiknya ini malah lebih kuat daripadanya. Gu To'an, hebat tidak kepandayan adikku ini tiba-tiba Menteri Kam Leong berseru gembira sambil meloncat ke belakang menghentikan serangannya, menoleh kepada seorang laki-laki setengah tua yang berpunggung bongkok dan yang sejak tadi menonton dengan metel, terbelalak dan mulut celangap, melongo dengan penuh kekaguman. Si bongkok yang bernama Gu To'an itu membungkuk-bungkuk sehingga tubuhnya menjadi makin bongkok, mulutnya berkata, Hebat, hebat, hamba belum pernah menyaksikan yang sehebat itu, Tai Jin. Diam-diam Hon Ki perkejut. Seorang pelayan mengapa dapat menilai pertandingan ilmu silat tinggi yang tak dapat diikuti pandangan mati sembarangan orang? Sang, agaknya Menteri Kam Leong maklum akan keheranan hati adiknya, maka ia lalu berkata sambil menunjuk ke arah orang bongkok itu. Jangan pandang ringan orang ini, Han Ki. Gu To'an ini adalah pelayanku selama belasan tahun dan biarpun dia tidak langsung menjadi muridku, namun dari melihat saja dia telah dapat menguasai dasar-dasar ilmu silat yang kumainkan. Sayang dia sudah tua dan ketika kecil tidak dilatih, padahal dia memiliki bakat yang lebih besar daripada bakatku sendiri. Pula, di dunia ini sukar dicari orang yang lebih setia daripada Gu To'an. Gu To'an kelihatan malu-malu dan berkali-kali ia menjura. Tai Jin terlalu memuji hamba, terlalu memuji hamba. Ah, Kong Chu benar-benar memiliki ilmu pedang yang tiada keduanya di dunia ini. Gu To'an, ketahuilah bahwa pemuda ini adalah adikku sendiri, adik sepupu yang mulai sekarang kuangkat menjadi pengawal pribadiku. Ahaha, selamat datang. Kong Chu pelayan itu berseru girang dan melihat sinar matanya, Han Ki diam-diam membenarkan pendapat kakaknya. Memang pelayan bongkok ini memiliki sinar matu yang hebat, penuh kecerdikan juga penuh kesetiaan. Kembali kakak beradik ini duduk berdua di kamar Seng Menteri dan mulailah Menteri Kam Liyong menceritakan semua urusan yang memberatkan hatinya. Yang memberatkan hatiku adalah dua persoalan, Menteri itu bercerita. Pertama adalah kekuasaan suku bangsa Yuchen yang makin besar. Aku merasa curiga dengan keadaan mereka, oleh karena itu diam-diam aku menyuruh muridku sendiri untuk menyelundup dan bekerja di sana sebagai seorang perwira. Han Ki tertarik sekali dan merasa kagum akan kecerdikan tuakonya dan keberanian murid tuakonya itu. Akan tetapi telah beberapa lama ini dia tidak memberi kabar, bahkan aku khawatir sekali kalau-kalau terjadi sesuatu dengan kurir yang seringkali menghubungkan dia dan aku, mengirim berita-berita. Karena itu engkau harus mewakili aku menyelidiki ke sana, adikku. Tidak mungkin kalau aku sendiri yang pergi ke sana, karena mereka sudah mengenalku. Aku sendiri akan berangkat ke Hitan menyelidiki keadaan kakak nisanmu yang menjadi Raja Hitan. Menteri itu lalu memperkenalkan Raja Talibu yang juga merupakan putra suling emas sehingga Han Ki makin tertarik hatinya. Segera ia menyanggupi tugas yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi, karena dia diangkat sebagai pengawal Menteri Kam Leong, tentu saja oleh Menteri Kam Leong dia harus diperkenalkan dengan para pembesar lain, juga bahkan dihadapkan kepada Kaisar.